Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kijau kita berjumpa lagi Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Arifin AKR Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana cara melatih burung gereja Agar mau memakan bijian Kenarisit atau milet Burung gereja hampir mau memakan Berbagai jenis makanan Seperti fur, bijian Kemudian ulat, jangkrik Dan keroto ya teman-teman Nah salah satu manfaat Burung gereja mau memakan bijian Yaitu apabila pakan yang lain Habis stoknya Kita ternyata lupa atau belum membelinya Maka ini bisa dijadikan Pakan alternatif Burung gereja ya teman-teman Sekaligus juga untuk Variasi kebutuhan gizi Selain pakan-pakan Yang disukai Burung gereja Nah untuk bijian sendiri teman-teman Bisa memberikan biji Kenarisit atau biji milet Nah untuk melatih burung gereja ini Untuk memakan bijian Yang pertama kita Menyediakan fur Silahkan dicari fur termudah Yang ditemukan di sekitar Teman-teman Di toko penjual Pakan burung Nah saran saya Menggunakan fur yang halus Ya teman-teman Nah terserah Merk apa Dan warna apa Kemudian kita Sediakan bijiannya Saran saya Apabila burungnya Masih mudah Kita Sediakan Bijian Kenarisit ya teman-teman Karena Bila dibandingkan Dengan biji milet Bijian Kenarisit ini Relatif lebih mudah Untuk dikupas Oleh burung gereja Nah ketika burungnya Sudah burung mur Atau dewasa Silahkan teman-teman Apabila mau memberikan Biji milet Atau teman-teman Bisa mencampurkan Bijian Kenarisit Dan milet Nah yang pertama Kita sediakan Cepuknya terlebih dahulu Bisa Cepuk yang agak lebar Untuk mencampurkan Fur Dan Biji Bijiannya ya teman-teman Nah kita Letakkan Fur Terlebih dahulu Di dasarnya Seperti ini Nah kemudian Di atasnya Kita taburi Dengan bijiannya Nah karena Gereja saya Masih muda Maka Cukup menggunakan Bijian Kenarisit ya teman-teman Nah silahkan teman-teman Apabila mau Mengkombinasikan Dengan Bijian Milet juga Nah setelah ini Kita Masukkan Cepuk yang berisi Fur Dan bijian Ke dalam Sangkar Yang sudah ada Burung gerejanya Usahakan Makanan yang lain Seperti EF Ulat kandang Ulat hongkok Atau kroto dan jangri Sementara Tidak diberikan Terlebih dahulu Ya teman-teman Agar Burung gereja Fokus Kita latih Agar cepat Makan bijian Nah biasanya Seperti ini Agak aneh Burung gereja Yang baru kita Kasih bijian Nah ini Seperti menyesuaikan diri Dengan Cepuk yang Berisi makanan Yang baru Nah setelah Burung gereja ini Lapar Maka akan mulai Mendekati Dan Mulai mencicipi Bijian Yang kita Taburi Di atas purnya Nah biasanya Seperti ini Awal-awalnya Mulai Memakan Satu biji Kemudian Mulai membawanya Sampai Ke alas Nah seperti ini Karena baru Berlatih Mengupas biji Nah teman-teman Nah ini Burung gereja Hasil lolohan Teman-teman Nah jadi Masih Melatih Untuk mengupas Nah kemudian Datang lagi Ke cepuk Mendekat Memakan lagi Nah seperti ini Nah biasanya Agak ini Setelah ditangkeringan Ada Berada di Dasar sangkar Seperti ini Nah karena masih Belajar Mengupas Sebijian Teman-teman Nah jadi Usahakan Kalau teman-teman Memberikan Bijianya Ketika burung Gerejanya Masih Anak-anak Atau Masih Muda Ini Berikan Biji Kenarisit Yang relatif Lebih mudah Untuk Dikupas Ya teman-teman Nah setelah Berumur Baru kita Berikan juga Tercampurkan juga Dengan Biji Milet Relatif Cepat Dalam Hitungan Jam Dan beberapa Hari Juga Nanti Burung Gereja Anak Ini Akan Segera Memakan Bijian Ya teman-teman Tapi Perlu Teman-teman Ketahui Ketika Burung Ini Juga Sudah Makan Bijian Saran Saya Untuk Pemberian Fur Dan EF Lain Tetap Kita Berikan Dengan Tujuan Agar Kebutuhan Nutrisinya Tetap Terpenuhi Antara Fur Dan Bijian Yang Di Dalam Sangkar Biarkan Burung Gereja Ini Memilih Sendiri Ya Teman-teman Nah Dengan Terpenuhinya Kebutuhan Gisi Insyaallah Burung Gereja Ini Akan Semakin Rajin Bunyi Dan Gacor Baiklah Cukup Sekian Video Cara Melatih Burung Gereja Agar Mau Memakan Bijian Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Kekurangan Insyaallah Kita Berjumpa Di Video Yang Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh